Aku kenal sama salah satu sosok, dia bercerita bahwa dibantai seluruh keluarganya itu. Habis ini ada salah satu artis meninggal mendadak laki-laki, di mana istrinya penyanyi. Dia bisa tahu, Mas Tegor bisa ngejebutin apa yang pernah terjadi di masa lalunya, sampai nangis, gue gak pernah ngeliat dia nangis, saya kejar itu. Terus diceritain tentang rumahnya, ruangan-ruangannya, itu benar semua, bahkan nipot away nama orang yang ada di rumahnya. Mas Tegor bilang di ruangan ini ada kaca, lihat deh di kaca itu, ternyata benar ada sesuatu. Aku gak tahu ini bis pariwisata atau bis apa, intinya kebakar separuh. Kebakar separuh atau apa ini? Atau enggak, saya kurang tahu. Di hari ketujuh pembunuhnya ketangkep, di hari keberapa gitu kepalanya ditemukan. Itu pun aku yang ngomong, coba nanti cari hari Jumat sebelum jam 10, kepala ketemu. Nah, sekarang saya sudah kedatangan tamu, ini sengaja saya pengen banget ketemu dan pengen ngobrol-ngobrol. Ada Mas Tigor Otadan. Mas Tigor, selamat datang di rumah saya. Salam kenal. Salam kenal juga dari saya. Mas Tigor, nah saya ini awal kenal sama Mas Tigor, tahunya cerita dari adik saya Mas, Dede. Yang bikin saya pengen ngobrol adalah, jadi kemarin Dede cerita tentang salah satu timnya. Jadi, timnya ini pas ketemu Mas Tigor, Mas Tigor bisa ceritain tentang apa yang pernah terjadi sama dia. Sampai ke masa lalunya, sampai timnya Dede ini nangis kejer. Bahkan Dede bilang, enggak pernah dia ngeliat sahabatnya ini, saya enggak sebut nama ya, karena ceritanya ini berhubungan sama seseorang, karena dia bilang, enggak pernah ngeliat timnya dia ini nangis sekejer itu. Hanya dengan sedikit kata-kata dari Mas Tigor yang menyangkut apa yang pernah terjadi di hidupnya di masa lalu. Terus sampai Mas Tigor bisa menggambarkan rumah dia, ruangan-ruangannya, sampai ada barang apa di kamar, suruh cek di dalam lemari coklat, ternyata dibuka emang ada sesuatu yang berhubungan dengan mistis. Tanyaan saya, beribu pertanyaan Mas, kok bisa? Bisa. Kok bisa gitu? Sebenarnya, semua orang pun juga bisa seperti itu. Oke, apa itu yang disebut dengan indigo? Indigo, ataupun sejenisnya itu kan hanya sebutan. Sebutan. Tapi kan, kita sendiri mungkin teman-teman di luar sana yang merasa indigo atau apa, indigo kan hanya sebutan. Oke. Tapi buat kita pribadi sebenarnya ini, oh ini loh kita yang namanya menggali rasa. Oke, oh jadi intinya itu menggali rasa. Menggali rasa. Nah tapi kok bisa tergambar bentuk rumah sampai adik saya, dia-adik sampai bilang, Bang, itu gila sih Bang. Asisten gue ini baru ketemu sekali. Dia bisa tahu, Mas Digor bisa ngejebutin apa yang pernah terjadi di masa lalunya. Sampai nangis, gue gak pernah ngeliat dia nangis, saya kejar itu. Terus diceritain tentang rumahnya. Ruangan-ruangannya. Itu benar semua. Bahkan dipotohin nama orang yang ada di rumahnya. Mas Digor bilang, di ruangan ini ada kaca. Lihat deh di kaca itu. Ternyata benar ada sesuatu. Nah itu maksudnya, pada saat itu Mas Digor mengkaji rasa seperti bahasanya Mas Digor tadi. Itu tergambar ada kayak blueprint bayangan. Sebenarnya saya sesuatu tidak ingin untuk mengkaji rasa siapapun. Tapi kadang setiap orang kan memancarkan sinar. Sehappy apapun, sekereng apapun tampilannya. Tapi kalau yang namanya mata, bahasa mata itu tidak bisa kita, apa ya. Mereka bohongin. Oke. Oh, sampai ada dendam ya. Sampai ada beban ya. Itu terlihat sekali. Hanya dari itu Mas Digor bisa melihat. Nah tadi ini Mas Digor kan datang ke rumah saya sama papanya. Saya sempat ngobrol sedikit di ruang tamu sama papanya Mas Digor. Bahkan katanya, gif, kalau bahasa saya itu gif ya. Karunia Tuhan yang ada di Mas Digor. Itu emang udah terlihat dari kecil. Katanya Mas Digor waktu kecil, kalau ribut sama temennya. Dia ngomong apa itu kejadian. Dia ngomong apa itu kejadian. Sampai papanya ini dipanggil ke sekolahnya Mas Digor. Suruh nasihatin Mas Digor. Jangan suka ngomong macem-macem. Karena tiap dia ngomong kejadian. Terus Mas Digor pernah katanya papanya tadi cerita. Saya ingat banget. Pernah diajak ke satu toko. Toko lampu. Mas Digor ngomong tuh. Padahal ke toko itu baru pertama kali Mas Digor sampai bilang. Di belakang ada sumur tua ya ditutup. Nah berarti hal itu Mas Digor rasakan udah emang dari kecil. Iya dari kecil. Saya menyadarinya setelah saya. Usia-usia SMP. SMP. Jadi kita manusia kan biasanya ingin tahu tentang mereka. Oke. Sebagian yang manusia penasaran tentang apa sih gaib. Sebaliknya gaib itu juga kayak memang menyampaikan. Oh ini loh ada ini gitu. Tapi tidak semua gaib seperti itu. Ada lagi mereka yang sering menghasut. Itu banyak sekali. Oh berarti gaib itu ada yang jahat-jahat juga? Ada yang jahat. Oh jadi maksudnya dia ingin menghasut. Jadi mengadu domba orang? Mengadu domba. Oke. Yang paling membahayakan ketika di jalan itu sangat seram sekali. Makanya saya selalu pesen sama teman-teman, sama keluarga. Berdoa dulu sebelum keluar jalan. Nah. Kita lihat misalnya jalan kelihatannya lurus. Tiba-tiba kita ngerasa ada perempatan. Ada mobil berhenti lah. Padahal itu lurus. Akhirnya pas ini terjadi kecelakaan di situ. Oke. Nah kalau hubungan sama hal-hal gaib. Kayak mistis gitu segala macem. Mas Tigor melihat atau merasakan? Melihat. Kalau saya bisa membedakan manusia sama makhluk galis itu SMP. Pada saat itu saya kiranya sama. Kita ngobrol, kita bercerita. Bahkan saya kan sering menari-nari gitu. Saya belajar dari mereka juga. Oh. Maksudnya kelihatan wujud aslinya atau? Kelihatan wujud. Oh. Nah iya tadi Bapak juga cerita. Ternyata Mas Tigor ini salah satu bakatnya adalah di bidang seni tari. Oh jadi sempat belajar sama hal-hal kayak gitu? Iya. Gimana kejadiannya? Gimana cara dia ngajarin? Dalam zaman dulu kan kita kan. Apa ya. Ekonomi kan agak lemah. Oke. Bahkan buat kursusmu. Kursus sendiri pun kita. Oh gak mungkin ya bayar sekian. Oke. Akhirnya saya penasaran. Dari teman-teman tetangga. Kok dikursuskan ini, kursuskan itu. Wah aku harus mencari nih. Gimana tetap bisa belajar? Cuman sahabat itu, sahabat yang tidak ada lihat. Saya punya sahabat penari. Dia suka nari-nari. Dan latihannya tau jam berapa? Jam berapa? Di usia 4 SD, 5 SD, 3 SD itu aku latihan. Buka mata itu pagi. Jam 2, jam 3. Dimana Bapak Ibu terdidur aku menari di cermin. Di ruang tamu. Padahal itu dia gak cari? Iya. Besok ikut lomba. Aku mau ikut lomba di Surabaya. Lomba apa? Tari. Tari apa? Ya udah pokoknya antar. Iya diantarlah itu. Oh bilang sama Bapak gitu aku melomba. Lomba tari. Bapak pernah taunya. Ya bisa emang lo. Gitu-gitu. Akhirnya diantar dan menang. Dan aku menurutnya ada juara satu. Yang konyol itu piano om. Aku tidak pernah kursus piano. Dan di rumah juga tidak ada piano. Tapi bisa. Bapak aku aja. Ayo kita ke toko piano. Apa bisa? Udah kita. Waktu itu ada salah satu toko yang memang mengkreditkan piano. Oke. Dicoba lah. Aku main di situ. Loh Bapak kebingungan. Kamu gak bisa dari mana? Nah berarti sama proses belajarnya kayak orang yang belajar nari tadi. Sama. Dia sama. Dia ajarin itu. Sama. Tari. Terus apa? Piano. Yang paling aku sangat ingat. Sampai sekarang berkesan itu tentang make up. Belajar ngerias. 2009. Aku kenal sama salah satu sosok. Dia bercerita bahwa dibantai seluruh keluarganya. Jadi masalah utang-piutang dibantai. Anaknya dibantai. Suaminya dibantai. Dia dibantai. Cuma dia bercerita. Aku dulu itu salon ya. Berias gitu. Berias penantin. Saya panggilnya tante. Tante gitu. Tante. Ajarin dong ya. Aku diajarin. Terus sebelum aku diajarin. Aku ditunjukkan tragedi pembunuhannya. Seperti apa. Pakai alat apa. Pakai kapak dia dibunuh. Itu 2009. Terus tante itu bilang. Aku masih punya anak yang masih hidup. Pada saat itu 5 tahun dipentalkan ke dinding. Mengkiranya pembunuhnya ini dia sudah mati. Ternyata dia masih hidup. Coba nanti sewaktu-waktu Tegur cari anak tante. 2009. Karena aku masih SMP. Pada saat itu belum ada apa. Instagram belum ada. Terus apa. Pokoknya sosmed sekarang belum ada. Ketika 2020. Aku bercerita. Di Instagramku. Aku punya sahabat kayak. Yang meninggalnya dibunuh. Seperti ini. Seperti itu. Ada salah satu. Ternyata yang ngoment. Mau gak tak ketemukan sama keluarganya. Akhirnya aku ketemu sama si mbaknya itu. Jadi rasa takut. Aku gimana harus mengawalinya. Aku harus gimana. Setidaknya aku pengen tahu makamnya. Aku datang. Diantar sama temenku Ben. Ke rumahnya makamnya itu. Ke rumahnya mbaknya. Saya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Saya cerita semuanya tentang saya. Akhirnya orangnya takut. Saya dimantikan KTP-nya. Mungkin kiranya. Wah orangnya stres sekali ya. Akhirnya aku diminta KTP-ku. Iya dia membenarkan. Bahwa dia adalah anak yang. Pada saat itu 5 tahun itu. Yang dibanting itu. Iya. Dan aku diantar ke makamnya. Dan saya itu yang begini sesok. Oh iya iya bener ya. Di makamnya itu 27 April. 1.987 kejadian. Jadi dibunuh pakai apa. Aku kenalnya itu. Waktu aku kelas 3 SMP. Kursus. Kursus pelajaran. Oke. Yang biasanya jam 3 sore. Waktu itu aku. Maghrib baru masuk. Aku duduk di sebuah ruangan. Aku kayak kebawa ke sebuah ruang. Aku lihat disitu tragedi pembunuhannya. Akhirnya aku bilang sama salah satu. Apa mbak adminnya? Mbak. Aku gak mau les disini. Ini bekas pembunuhan. Akhirnya mbaknya kaget. Jangan digorin. Aku diamankan. Sama mbak itu tau ya? Tau sama biak-biak disuruh tutup mulut. Udah digor kamu gratis 1 tahun sampai kamu lulus. Wow. Itu orangnya sampai sekarang masih ada. Terus aku iseng. Pada saat itu di kepalaku. Tragedinya nomor 34. Jalan. Salah satu jalan gitu ya. Aku iseng. Nomor rumahnya itu aku buka. Aku buka. Usia anak SMP kan iseng. Tak buka lah. Bener. Nomornya itu. Anehnya. Kenapa lantai-lantai ini berbeda? Sama yang Mas Tegar lihat dibayangan. Aku waktu itu kursusnya matematika. Aku di sebuah ruangan. Kok rasanya di kamar mandi. Ternyata itu bener. Ruangan gue itu ruangan kamar mandi buat ngabisin. Sebuah keluarga itu. Waktu di bantai itu. Lantainya pun berbeda. Akhirnya aku cari tahu-cari tahu. Dijelaskan. Dipertemukan dengan keluarga-keluarganya. Dulu itu saking sulitnya darah dihilangkan. Akhirnya lantai ini tidak sama. Semua alami. Kecuali lantai. Oh karena darahnya sulit dihilangkan. Akhirnya ditipan lantai baru. Sampai sekarang pun aku sama anaknya yang masih hidup itu. Masih kekeluargaan baik. Masih komunikasi. Dia menikah. Kak. Kamu nikah aku yang make up. Dan sudah terjadi? Sudah terjadi. Alhamdulillah. Tuh. Oh jadi Mas Tigger diajarin malah sama mendiang ibunya. Iya. Saya tidak pernah kursus apapun. Tidak pernah. Jadi saya sendiri pun juga kebingungan. Oh ternyata. Dari sini aku bisa. Oke berarti gaib yang ajarinnya. Ada fotonya. Nanti saya tunjukkan foto makamnya itu. Foto makam yang di bantai itu. Iya. Di bantai. Dan itu aku bilang. Kan di apa. Denisannya kan ada tulisan sini. Papanya. Sini anaknya. Sini istrinya. Aku di makam itu kayak lihat itu. Itu bukan tanah kayak cermin. Kak ini kebalik. Bahwa Kak L. Kak inisial L ini bukan di tengah. Tapi di pinggir. Tapi tulisannya kebalik. Akhirnya anak yang masih hidup dia bilang gini. Oh iya memang dulu naruknya kebalik gitu. Kan sudah keadanya seperti itu. Naruknya kebalik. Oke. Nah cara tante itu ngajarin. Mas gimana? Ya kayak kita dibawah sebuah ruang. Kita gak tau itu apa. Diajarin gitu? Iya. Dan gak sekali dua kali pengalaman mistis seperti itu. Oke. Termasuk yang nari itu diajarin langsung juga? Terus kita iseng-iseng. Aku iseng-iseng. Niatnya rekreasi ke salah satu pantai Jawa. Yang sering dipakai ritual itu. Ya tiba-tiba aku duduk. Kayak dibawa ke sebuah istana besar gitu. Karena ini semua icu-icu-icu. Disitu aku tau. Bahkan yang paling unik ada beberapa artis. Itu kalau setau. Saya sadarnya setelah saya keluar dari situ loh. Bukannya dia meninggal. Tapi kok dia ada disitu. Di pantai itu. Jadi banyak. Ada tumbuhan yang di kita gak ada. Tapi disana ada. Ada binatang yang. Di kita gak ada. Tapi disana ada. Banyak mistis. Oh kalau sedang dalam perjalanan itu. Iya. Unik. Saya pun juga kesulitan menjelaskan apa. Karena saya tidak mencari gitu. Saya juga orangnya mudah ngantuk. Dibilang tirakat ya. Gak mungkin. Kadang tidur. Kadang jalan-jalan. Ini tiba-tiba muncul. Aku tulis gitu. Nah. Kalau kita kembali ke yang terjadi sama salah satu temen saya. Tim saya. Waktu. Mas menggambarkan. Rumah dia. Sampai dia. Terkejut-kejut. Bener semuanya. Itu. Apa yang terjadi di pikirannya Mas Tigor? Aku lihat dari Mas ini kok. Waktu pertama. Oh. Ini orangnya unik ya. Tatauan ngeri. Oke. Tapi dari matanya kok. Tidak sesuai dengan penampilannya. Iya. Ada apa? Oh ada trauma ini. Aku tanya. Oh traumamu seperti ini. Seperti itu. Aku gali-gali-gali. Setelah trauma otomatis kan rasa ingin tahu. Aku cobalah aku dalemin lagi. Trauma itu dari mana? Oh dari salah satu masalah keluarganya. Terus saya cari tahu dulu. Kan masalah kan selalu ya. Ada sebabnya apa kok sampai ada masalah itu. Oh ternyata ada gangguan gaib. Di salah satu keluarganya. Di rumahnya sehingga itu semua hancur. Ya untung prosesnya sampean ini segera diproses. Kalau sampean yang saya terawang ini tidak segera diproses. Sampean sendiri misal kenal circle yang lebih baik. Kamu gak akan pernah mentas di situ. Akhirnya aku tahu ruang-ruang itu. Sebenarnya dari awal aku lihat traumanya. Bukan aku langsung lihat ke ruangannya. Terus nama apa? Nama beliau. Terus fisik beliau. Traumanya aku lihat dulu. Oh baru itu ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Sebenarnya aku pun juga gak sengaja gitu. Tapi dia bilang semuanya bener mas. Sampe jumlah ruangan. Yang dipakai tidur sama ibunya. Sampe ada hal-hal gangguan-gangguannya. Yang unik. Jadi sebelum aku ke arah seperti ini om. Kalau gak salah masih SD. Itu kan keluarga ku masih kontrak kan. Di salah satu desa gitu. Tiba-tiba ada orang tanya rumahnya Pak Tigor itu mana. Bapak ku keluar nih sama ibu. Kalau Pak Tigor itu gak ada. Ini ada namanya Tigor tapi masih SD. Orangnya kebingungan. Akhirnya masuk lah. Dari mana bu itu? Ini sudah di luar pikiran saya. Saya masih ingat. Saya disuruh salah satu paranormal. Buat nemuin Pak Tigor. Karena masalah dia itu kayak belum teratasi. Akhirnya aku coba lihat. Oh kamu mau beli cerai ya seperti ini. Jadi awal aku menangani orang ya itu. Jadi orang itu disuruh orang. Asli dari mulut ke mulut. Sampai korban pembulungan. Itu ngerisikan. Nah itu gimana? Aku di Yogyakarta. Ditelepon sama salah satu polisi. Di daerah saya. Kebetulan polisi itu tahu kalau aku sering apa. Sering seperti ini. Gori ini ada mayat dalam koper. Siapa gitu. Oke lah. Aku hari ini gak mau. Gak mau apa. Merawang-terawang dulu. Aku perjalanan pulang. Besok aku terawang. Oh aku sudah tahu ini siapa. Aku dicari ini. Buat nyari kepalanya dimana. Oh berarti ditemukan jasadnya aja. Jadi tanpa kepala. Percuma kalau kamu cari hari ini. Cari nanti seminggu lagi pembunuhnya ketangkap. Ternyata benar. Di hari ketujuh pembunuhnya ketangkap. Di hari keberapa gitu. Kepalanya ditemukan. Itu pun aku yang ngomong. Coba nanti cari hari Jumat sebelum jam 10. Kepala ketemu. Dan itu juga di luar nalar. Kadang pun saya sendiri merasa. Kok bisa ya seperti ini. Oh Mas Tigor sih ngerasain ngomong-ngomong aja gitu. Ngomong-ngomong aja. Nah kalau hal-hal lain yang pernah Mas Tigor sampaikan. Yang sampai akhirnya. Itu jadi titik awal. Orang tahu Mas Tigor tuh. Awalnya aku di 2018. Pakai WhatsApp. Nulis story. Abis ini ada salah satu. Artis meninggal mendadak laki-laki. Dimana istrinya penyanyi. Ya ternyata benar. Terus. Akhirnya temanku kan fotografer wedding. Akhirnya dia bilang gini. Ayo Gor kita bikin. Youtube gitu. Saya nggak tahu apa itu Youtube. Akhirnya aku dibikin konten. Terus lah ngalir. Sampai kecelakaan toh lah. Sampai yang lain-lain lah. Kecelakaan yang kemarin sempat heboh banget. Terus yang kapal selam lah. Akhirnya terus berita terus naik. Saya pun juga ketakutan. Kok kejadian? Iya. Saya nggak pernah lihat berita. Waktu itu ada salah satu aplikasi berita. Di screenshot sama temenku. Lihat Gor nama-mama naik gitu. Tiap hari keluar. Aku pun ketakutan. Empat hari nggak bisa tidur. Kenapa? Ngerasa beban. Ngerasa beban-beban-beban. Sampai aku yang salah satu inisial itu. Kan dia pedangdut. Berpulangnya juga di tel. Terus aku telpon salah satu temennya juga. Gimana ini aku takut nih. Aku takut dituntut lah. Aku takut apalah. Karena seberatnya Mas Tigger udah ngomongin. Oh nggak sebutin nama. Oh ya sudah. Tapi kan gimana. Gimana keadaan ibunya sekarang. Aku pantau sampai selesai. Bakar yang kedua ini. Oh kasian ya. Kasian ya gimana. Sampai ada beberapa artis itu aku DM. Aku panggil kalau ada apa-apa. Mak-mak-mak gitu. Tapi kan dia ya mungkin sibuk. Wah nggak bales ya. Ampun. Oh niatnya sih cuma mau ngasih tau. Iya. Mau ngingetin gitu. Tapi kadang aku bingung. Dia nggak kenal aku. Nanti takutnya seperti apa. Seperti apa. Nah kemarin iseng aku nulis salah satu artis yang lama nggak muncul. Nggak tahu kenapa ya. Di alam ini kayak dia ini punya jatah seorang pemimpin. Entah ini di DPR. Entah ini di partai atau apa. Tiba-tiba begitu aku tulis. Aku baru tahu. Oh mbaknya ini mau ke itu ya. Kita mau terjun ke situ. Saya mau warnin juga hati-hati. Oke oke. Oh kalau Mas Tigor kenal sih. Kalau apa yang Mas Tigor lihat terlihat tidak baik. Pengennya sih Mas Tigor nggak ngingetin gitu. Aku ingetin. Hati-hati gitu. Nah tadi di story Mas Tigor aku lihat. Ada duka. Iya ada itu. Bis. Itu sebelumnya apa yang Mas Tigor lihat dan rasakan? Jujurlah di sini nggak bisa tidur. Kebingungan. Oke. Kadang kita ngantuk tapi buat merem nggak bisa. Jadi kayak apa ya. Yang ngambang. Oh ini ada bis ini. Habis ini. Aku nggak tahu ini bis pariwisata. Atau bis apa. Intinya kebakar separuh. Kebakar separuh atau apa ini. Atau nabran. Kurang saya kurang tahu. Karena kejadiannya itu pagi sih. Kita jauh 8 jam 9. Pagi? Pagi. Ya intinya aku berpesan kepada siapapun. Nggak hanya bis saja. Pesawat, kapal. Ini dicek kualitas kendaraannya ini. Sebelum beroperasi ini layak apa enggak. Oke oke. Jangan sampai nanti misalnya kehabisan air. Tiba-tiba sampai kebakar. Tiba-tiba sampai kebakar. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba sampai. Mas, beban nggak sih kalau punya begitu-begitu? Beban. Bebannya apa yang dirasainya? Ya bebannya gini. Kenapa aku harus tahu itu? Sampai aku. Sampai aku datang ke paranormal juga. Minta diilangin. Dirukiah berapa kali. Pernah coba itu? Pernah. Wow. Tambah uang habis. Tetap aja. Apa yang dilakukan dengan paranormal itu? Suruh ngakuin. Inilah mali bunga. Apalah-apalah. Aku nggak ngerti. Ini aku capek. Itu SMP om. Waktu itu masalah sepele. Apa ya? Suling. Kita kan ada praktek suling. Suling itu hilang. Oke. Duh aku tahu ini anak yang ngambil. Tapi dia nggak ngaku. Dan nggak ada bukti. Oke. Kalau kamu nggak ngambil, kamu aman. Tapi kalau kamu ngambil, nanti pulang kamu kecelakaan, tanganmu patah. Dia pulang, jarak berapa kilo, perempatan ada ringan, dia tak berapa patah. Dia ngaku. Ibuku juga seperti itu. Maghrib-maghrib mau keluar rumah. Bu, jangan keluar. Nggak, ini masih ada. Mau repot. Jangan keluar. Baru aja lu. Kenapa? Jatuh. Kadang apa ya? Saya pun sendiri nggak mau sebenarnya. Oh, ternyata itu sisi itu ya bebannya. Sampai stres aku harus gimana? Nggak tidur dua hari, tiga hari. Kadang kita ketakutan. Aku cari temen. Oh, dia temenin aku. Kadang kita kesulitan mencari orang yang satu frekuensi dengan kita. Iya, iya. Kadang kita nongkrong. Niat di mana? Eh, tiba-tiba ada ini, ada itu. Kita nggak bisa. Apa ya? Kayak dijadwalkannya nggak bisa. Santai-santai duduk. Eh, tiba-tiba selet gitu. Misalnya kita duduk di sini gitu. Ngerti-ngerti. Kita ngomong sama Om Denny. Tapi sinanya itu ke ini, ke Bapak ini. Berarti kan sinanya besar gitu. Nah, Mas. Misalnya ada seseorang nih. Kita panggil. Saya pengen tahu tentang apa yang apalah terserah seperti yang salah satu teman saya itu gimana, Mas? Bisa, Mas. Bisa, Mas. Insya Allah. Siapa ya? Ada yoga, yoga. Yoga. Sini nggak, ini mau ngobrol doang. Ini Mas Yuga ini editing saya, editor saya. Editor saya. Jadi kalau gini, apapun itu ada yang namanya energi. Makhluk hidup. Entah itu tumbuhan, entah itu binatang. Oh, kita mempelihara binatang kesayangan kok. Dia sayangnya kelihatannya sama kita. Dan sebaliknya kita ngasih respon. Ini namanya energi. Energinya Mas Yuga ini kayak dia ini lagi kebingungan tentang jati dirinya. Jadi Mas Yuga ini diantara sebuah pilihan. Aku mau berjalan terus, tapi aku ketakutan di situ. Apakah nanti aku nggak bisa membagiakan orang sekitar? Apakah aku gagal? Apakah aku gimana? Jadi rasa khawatirnya ini tinggi, Mas Yuga. Oke. Jadi Mas Yuga nggak perlu takut apapun nanti ya. Karir, jodoh, kehidupan. Itu Tuhan yang ngatur. Tapi dikembalikan lagi ke diri Mas Yuga. Mas Yuga ini masih ada prasangka ke tubuh Mas Yuga sendiri. Jadi kayak gini, kayak ketakutan tentang dirinya sendiri. Aku nanti harus gimana, harus gimana gitu. Iya, jadi aku tuh ya gitu. Jadi kayak masih belum tahu nih apa yang jati dirinya. Iya, karena aku lihatnya itu. Cuma Mas Yuga ini, kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Aku lihatnya jika nanti kehidupannya lebih dari lebih, jaga sapa kita ini. Amin. Bagus. Amin. Kesehatannya dijaga. Terutama jantung. Saya tidak tahu riwayat genetiknya orang tua atau kakeknya. Oke. Itu aja. Saya jangan takut. Dan jangan menelan udah kembali. Menelan udah kembali? Ini filosofi. Filosofi. Kalau emas enggak, ya enggak. Kalau emas iya, ya iya. Kalau lu sih orangnya gitu, maksudnya. Kalau punya tujuan, ya pasti kesitu. Tapi tidak pernah cedera di sini. Karena kulit ada ke aneh di sini. Di sini sudah. Sorry ya. Oke. Apa yang didasarkan di sini? Kayak. Panas dingin. Panas. Angat. 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 Ternyata di lima tahun ke depan, enam tahun ke depan ada masalah di tulang. Itu aja pesen gue. Ini tulangnya asli apa kawin? Asli. Di sini bener sih, sakit nih. Iya, karena kelemahnya ditulang. Tuh. Jangan mengembalai ke depan. Jangan. Sakit. Lagi sakit. Iya, lagi sakit. Rawan. Iya, iya, iya. Hati-hati tentang asmara. Wah. Asmara. Tuh pesen gue. Kenapa? Asmara. Jangan kita gila buat orang yang membuat kita gila. Tuh pesen gue. Jangan gila kepada orang yang membuat kita gila. Karena nanti semua merusak. Karir, merusak. Mood, merusak. Karena tipenya mas ini seperti itu. Sekali ada masalah hati, udah lah. Semua lampau. Tapi pinter orangnya menyembunyikan perasaan. Diam aja. Dia lebih baik memilih diam. Daripada berkeluar. Ini tipenya. Kalau ada apa-apa tidak mau sendiri, dirasain sendiri. Tidak boleh seperti itu. Setidaknya ada beberapa person yang keluar. Iya, toh. Iya. Jangan seperti itu. Tidak boleh. Dia tuh diem. Lihat hatap. Dia tuh kayak gini. Aduh, gimana. Diam aja. Iya, iya. Bener banget ya? Bener banget ya? Bener banget ya? Iya. Kayak itu. Kayak senku. Gitu ya, kak? Bener, kak? Bener. Bener banget. Iya, jadi kalau punya... Yang mana, kak bener? Yang itu, kalau punya masalah. Aku tuh emang orangnya kayak diem gitu. Nyendiri. Gak pernah ngomong gitu. Kalau misal orang punya salah, ya bedah. Diemin aja gitu. Cukup tahu gitu. Gak digomongin di orangnya. Dan uniknya mas ini, sekalipun si A bikin masalah, bikin sampai hati, mas ini masih lo komunikasi, masih mau. Oh, masih mau tetap. Masih mau. Ini unik. Kan ada lo kalau kita... Udah sih, udah mau. Udah mau. Tapi masih mau. Ini bagusnya. Tapi buruknya mudah dimanfaatin orang nanti. Karena yang gak enakan gitu. Iya, karena enakan. Ya boleh lah kita gak enakan, tapi jangan full. Semoga hal-hal itu tuh bisa jadi pedoman kita, yang menurut kita baik pertahankan, kalau yang dirasa kurang, kayak seperti tadi, jangan terlalu dipendam terus. Kalau ada yang perlu diomong, diomongin. Maaf Ibu Bapak, Sehat. Maaf ya. Aku tanya ini. Ngerti toh maksud lo? Ngerti. Karena ini kan di publik. Aku gak mungkin terlalu detail. Nanti kita setelah ini aja. Yang penting, gak usah takut. Seberat apapun beban. Apapun gak, ini kuat. Kenapa saya menanyakan itu? Karena ada sesuatu yang, dirimu berusaha nge-keep. Waduh, gimana ini? Tuh pesanku. Gimana sekarang? Tuh ya. Masih ya nanti aja. Ya? Gak enak. Iya, ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah saya cuma, kemarin memang, lebih ke, ke Bapak Tiri. Gak apa-apa. Kenapa? Aku otaknya itu, ada beban yang, kita sulit. Kamu ingin mengomong, tapi tidak tahu ruangnya mana, ingin teriak, tidak tahu harus teriak seperti apa. Jadi dirimu itu sebenarnya dilema. Tidak boleh seperti itu. Apapun itu, entah Tiri, entah tidak. Sudah. Saya yakin, Anda ini kuat. Hujan itu sudah masuk dua setengah tahun ini. Iya, dua setengah tahun ini. Tidak apa-apa. Habis ini, habis ini, ya semoga, hal-hal yang tidak diinginkan, negatif itu, segera ilang. Karena dirimu beban sekali. Terus setengah tahun, berita berapa? Iya, 2019. Tepatnya di bulan April, akhir, di situ ada insiden, yang memang bikin kamu, oh ternyum. Ya? Jangan nangis. Enggak. Enggak sih, Om. Oke. Ya itu ya. Terima kasih. Iya. Iya. Iya, Om. Aduh. Kau tahu, Kau tahu, Bang? Ya, gak tahu, om, gue gak tahu. Ya, siapa tahu curhat sama Om Denny. Bisa terselesaikan. Amin. Amin. Ombrol aja sama gue. Oke. Aman, Bang. Aman. Gimana? Kau dari mana? Apaan ya? Gak tahu. Aku tuh kalau ngelihat kayak gini, apa ya? Kalau di TV gitu. Wah ini tuh beneran, kalau gak sih? Iya. Tapi hari ini. Sekarang? Bener. Sama yang Pak Alamin gitu ya. Yang Mas Tadi liat gitu. Yang ini bener ya? Yang dua tahun setengah itu? Yang gue sendiri baru. Tidak saja untuk frustasi, tapi saja untuk bangkit. Apapun itu. Kalau semakin Anda terpuruk, hasilnya pun juga terpuruk. Coba. Luka-luka hati itu kayak dihilangin pelan-pelan. Iya, karena ada luka hati yang memang bener-bener tidak terselesaikan. Belum sebenarnya. Bukan tidak, tapi belum. Yang bisa terselesaikan siapa? Bukan orang lain. Bukan saya. Bukan Om Denny. Tapi Mas Yuka sendiri. Apa yang bisa gue bantu? Gue bantu. Ngomong aja. Siap. Oke. Makasih. Thank you ya. Iya. Kok lu nanya ke gue? Gue tau bang? Iya. Gue gak tau. Gue cekar. Gue cekar denger. Maaf ya? Iya. Kalau kamu pengen niatan beliin kalung ibu. Ya. Kalung ibu yang beberapa tahun lalu sempat ke itu. Yaudah ganti aja. Pakain. Itu apa salah? Sebenarnya bukan nominal atau beratnya, tapi keingatannya. Kalau gue dulu kembali. Iya. 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 Iya bener semua deh. Iya. Makasih ya. Oke ya. Makasih ya. Makasih ya. Oke. Sehat-sehat. Sukses. Lancar. Iya. Jadi voking. Jadi voking. Jadi voking. Ya ampun. Iya. Dunia. Aduh. Respect gue. Nih. Adi. Hah? Oke, acaranya ganti konsultasi. Satu lagi aja. Coba. Oh, gila sih lo. Apa om? Luar biasa, Gor. Ya Allah. Sampai sedetit-sedetit. Ini pertuan pertama, Tigor sama si Yoga. Ini Adi. Adi udah ikut. Iya. Waktu itu sempat kerja sama gue. Terus stop. Sekarang balik lagi. Balik lagi. Apa yang bikin membuat rosa? Ketika kita men... Ketika seseorang menikah itu sebenarnya dia berjanji tidak kepada pasangannya. Tapi kepada Tuhan. Trama apa sebenarnya kok? Sampai saya meng-feelkan diri aku kok. Aku melihat pernikahan tapi hancur. Ya kalau itu tidak terjadi, ya jangan sampai terjadi. Karena aku lihat sebuah pelaminan. Aku lihat disitu ada acara pelaminan. Tapi kayak dihancurin orang. Kayak semua ada api. Maaf ini ada gaib. Ini ada gangguan gaib. Dari seseorang yang... Sampai pernah mati-matiin, bila-bila inolong. Tapi malah sampai yang dihancurin. Gitu. Berarti ya ada yang jahiliin. Ada yang jahiliin. Karena sakitnya di sini. Ini. Sini. Sampai ini. Ini bikinan orang. Gitu. Sumbernya. Jadi mau digerokin seperti apa. Mau minum tolak angin seperti apa. Cuma itu bukan masuk angin. Jadi interaksi antara barang negatif itu. Jadi makanya kayak orang linglung. Kalau disuruh tidur, lama mungkin. Kayak orang linglung. Ini saya lihat. Aku yakin siapapun pasti punya tanggungan. Gak usah khawatir tidak terselesaikan itu. Kuncinya mulai sekarang. Percaya dengan orang boleh. Tapi jangan nge-full. Seperti yang tahun lalu. Beberapa tahun lalu. Mati-matian. Buat dia. Tapi apa. Sampai yang kerja keras sama nah. Nihil. Hasilnya kemana. Tuh. Kasian keluarga juga. Karena mas ini agak mudah belajar dengan orang. Takutnya ya kalau dia baik. Kalau dia buruk. Dia yang jaga sendiri. Karena tidak semua rumah itu bentuknya rumah. Itu aja. Selebihnya saya tidak menemukan yang lain yang parah-parah. Setiap orang pastilah punya masalah. Tapi saya kira tidak bukan untuk dikorek. Kalau yang tadi kayak masalah pernikahan ya. Apa? Gagal atau? Bukan gagal. Emang sih. Saya udah yang kedua kali. Yang pertama kan. Emang tuh waktu pacaran itu emang saya emang agak-agak. Calonnya itu tuh kayak kurang senang. Sampai istri yang pertama tuh udah mahum. Masalah nikah yang kedua. Ya bener itu. Tuh kayak misalkan rumah tangga tuh masalah. Panah. Cuma saya ya udahlah. Karena belum punya anak udah saya. Boleh? Saya sholawat buat sampaian. Boleh. Gini. Mas jangan khawatir. Kita tidak ngerti anak ini yang akan merubah derajat sampai nanti. Masa lalu tutup aja. Walaupun kadang sering ada beberapa pihak yang mengungkit-ungkit itu udah. Angkap aja. Seakan-akan gak ada apa-apa. Santai. Fokus ke depan. Aku gini ya. Melihat sampai ini tuh perjuangannya itu pelan banget. Tapi aku yakin Tuhan ini akan ngebuka. Entah dari anak. Entah dari siapa. Itu pesenku. Gak lama kok semua tular. Itu karena ada beberapa hal yang seharusnya menjadi haknya masnya. Itu kayak dihapus sambil orang lain. Itu serangka. Ikhlasin aja gitu. Ikhlasin aja. Seharusnya kan itu haknya sampaian. Oke kita kules PKO 16 tahun lalu atau 15 tahun lalu. Yaudah ikhlasin aja. Seberapa tau ukurannya. Seberapa tau jumlahnya. Cuma sekian. Di dalamnya pun juga gak ada apa-apa. Apa yang diperebutkan. Ikhlasin aja. Ada yang gantinya di tempat lain nanti gitu. Ama mohonanya itu. Mas yang tadi katanya ada benda di saya. Saya juga sampai sekarang gak tau tuh benda nya. Jadi kayak peng, sorry ya. Boleh ditaruh sini. Apanya tuh. Omongan masih boleh dibuka disini. Apa nanti. Pas buat penayangan kita aman ya. Jadi orang menghancurkan keluarga orang dengan berbagai cara. Pernikahan kebakar. Sampai istri meninggal. Bisnis ancur. Kehidupan kalang kabut. Mas sampai dibele-belein. Aduh aku harus gimana. Seperti itu. Kita tidak tau loh. Itu ada tangan siapa disitu. Yang bikin semua berantakan. Hasilnya apa trauma ini terus masuk. Nanti aku harus seperti dulu lagi apa enggak ya. Semua orang ada riwayat. Semua orang ada flashback. Semua orang ada masa. Entah itu enak kelam pahit. Itu mas udah ngelakuin. Aduh. Gak bisa disebutin. Kalau mau nangis orang. Oh nangis. Tapi kan ini tubuh. Mas kan hanya menjalankan ini tubuh mau seperti apa. Mau dibawa kemana. Mas udah berusaha mati-matian ini. Buat aku harus hidup seperti ini. Karena hidupnya Mas ini terlalu banyak di permainan orang pada saat itu. Ketipu. Terus yang seharusnya mislihannya diambilin. Enggak apa-apa. Di pandawa. Di cerita pewayangan pun ada keluarganya yang gak rukun juga ada. Ya sudah. Ini gambaran hidup. Hidupnya itu kayak tersiasiakan. Berapa pulang. Bercanda. Biar gak panik. Memang ngomongin lagi kan. Jadi curah. Nyaman dia nyaman. Mas itu tadi kan masa rumah tangga. Kan saya udah dua kali rumah tangga. Mas yang Mas tadi ngomongin itu. Rumah tangga saya yang pertama atau ini sekarang. Itu generasinya sekali. Aduh aku rahasia. Kita lanjutin nanti ya. Bentar aja ngobrol. Gak usah ada kamera. Ya. Berarti benar kejadian itu. Karena ini private sekali. Intinya aku melihat. Bentar. Ah jangan ini. Kan kena. Gak jadi nanti aja. Nanti aja. Aku bisikin tapi percuma aku pake ini. Oh iya iya. Yaudah nanti aja abis ini kita lanjut. Adi mungkin mau ngobrol. Mas Tigor terima kasih ya. Sudah berbagi cerita. Sama-sama om. Biasa seneng banget saya akhirnya. Terbuka hal-hal lain. Dari apa yang Mas Tigor sampaikan. Terus tadi ke beberapa teman-teman. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Thank you Mas Tigor. Sehat-sehat terlalu ya. Siap. Adi. Terima kasih ya. Gak sabar. Pengen lanjut. Yaudah. Thank you Mas Tigor ada channel Youtube gak sih? Channel Youtube ada. Ada apa? Tigor Otaran Official. Tigor Otaran Official. Terus ada Instagramnya juga. Instagramnya Tigor Otaran Siagian. Siagian. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax